Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kita akan melakukan beberapa gerakan simple untuk bantu rilis leher dan pundak. Kalau kamu berasa pegel di leher, pundak, atau punggung setelah duduk di kantor seharian, atau duduk berjam-jam setelah traveling dalam jarak yang cukup panjang, kamu boleh coba beberapa gerakan ini. Kita mulai dari posisi duduk. Satu tangan di atas matras, saya mulai dengan tangan kanan saya, saya tekuk, saya usahakan supaya shouldersnya tetap relax, menjauh dari telinga, pelapak tangan saya di samping telinga, lalu saya dorong tangan kanan saya lurus ke atas, saya rasakan punggung saya memanjang, saya turunkan tangan kanan, sampai ke atas matras, sekarang ganti tangan kiri. Tangan kirinya turun, ganti tangan kanan. Jadi bergantian kanan dan kiri. Kanan turun, tangan kiri saya dorong ke atas, tidak terlalu banyak tenaga, hanya meluruskan tangan ke atas, saya rasakan punggung saya ikut tinggi ke arah langit-langit. Bernapas. Exhala. Exhala. Exhala, tarik turun. Inhale. Dua kali lagi setiap sisi. Satu kali terakhir. Dua kali terakhir. Dua kali terakhir. Kedua tangan saya turun, sekarang kita lakukan dengan satu tangan dulu. Saya akan mulai dari tangan kanan, telapak tangannya menghadap ke depan, tangannya ditekuk, lalu saya dorong elbow-nya ke arah belakang, saya rasakan dari shoulder segerakannya, dari pundak saya. Angkat ke atas, putar ke depan. Jadi ada shoulder roll atau putaran dari pundak. Inhale, satu putaran, satu nafas. Dan exhale. Inhale. Putarannya tidak hanya dari elbow, tapi dari pangkal atau dari pundak. Dan inhale. Dan exhale. Satu kali lagi. Dan exhale. Sekarang saya reverse. Inhale, ke depan. Dan exhale. Inhale. Dan exhale. Dua set lagi. Inhale. Dan exhale. Satu kali terakhir. Dan exhale. Kembali ke tengah, tangan kanan saya turun, tangan kiri saya tekuk. Shouldersnya tetap jauh dari telinga. Relax. Saya putar ke depan dulu. Inhale. Dan exhale. Saya rasakan putarannya dari bulatan shoulders, bulatan pundak di pangkal ini. Dan exhale. Satu set lagi. Dan exhale. Inhale. Satu kali terakhir. Dan exhale. Kembali ke tengah. Sekarang saya reverse. Arah putarannya. Saya ke belakang dulu, lalu ke depan. dua set lagi. Satu set lagi. Satu kali lagi. Tangan kiri saya turun. Sekarang saya naikkan lagi. Tangan kanan saya tekuk lagi. Saya bawa sedikit ke depan. Sekarang bayangkan kita lagi ngelap gelas atau kaca di depan dengan forearm. Jadi dari telapak tangan sampai ke siku. Inhale. Gerakan masuk ke dalam. dan exhale. Dan inhale. Dan exhale. Dua set lagi. Inhale. Dan exhale. Last one. Gerakannya smooth. Hampir tidak ada tenaga. Dan exhale. Kita reverse. Inhale. Ke arah luar. Dan exhale. Bayangkan seperti kamu lagi ngelap kaca dengan forearm kamu. Dari telapak tangan sampai ke siku. Dan exhale. Dua set lagi. Inhale. Dan exhale. Last one. Dan exhale. Saya turunkan tangan kanan. Saya tekuk tangan kiri. Saya bawa ke depan sedikit. Ke dalam. Inhale. Telapak tangannya menghadap ke depan. Benar-benar seperti dia menempel di kaca. Dan inhale. Dan exhale. Dua kali lagi. Inhale. Dan exhale. Satu kali terakhir. Dan exhale. Sekarang kita putar dulu ke arah luar. Inhale. Exhale. Tarik nafas. Dan exhale. Dua set lagi. Dan exhale. Last one. Dan exhale. Oke. Turunkan tangan. Sekarang. Kita akan melakukan beberapa gerakan di leher. Saya akan lipat tangan kanan saya ke belakang. Saya akan berputar sedikit. Tangan kanan saya melipat ke belakang. Punggung tangannya menghadap menempel di punggung. Dan telapak tangan saya menghadap ke luar. Lalu. Saya akan jatuhkan kepala saya ke sebelah kiri. Ke sisi yang berlawanan. Inhale. Jangan ada yang ditarik. Biarkan kepalanya memberatkan ke arah kiri. Sehingga leher kamu terbuka memanjang ke arah kiri. Exhale. Inhale. Dan exhale. Tiga kali lagi. Inhale. Dan exhale. Dua kali terakhir. Inhale. Dan exhale. Satu lagi. Inhale. Dan exhale. Saya lepaskan tangan kanan saya. Sekarang tangan kiri saya. Saya lipat ke belakang. Atur ketinggian dari tangan kamu di belakang. Kalau rasanya ada yang nyangkut di pundak atau pundak kamu sakit di setinggi ini. Kamu boleh turunkan di bawah sini. Sedikit di atas. Pinggung. Punggung tangan menghadap ke dalam. Telapak tangan menghadap ke luar. Saya jatuhkan kepala ke sisi kanan. Inhale. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Tiga kali terakhir. Tiga kali terakhir. Oke. Sekarang tangannya di belakang. Taruh di atas matras. Relax tangannya. Goyang-goyangkan sedikit supaya dia relax. Exhale. Inhale. Jatuhkan kepalamu ke depan. Beratkan kepalanya. Dan kemudian inhale. Lihat ke depan lagi. Exhale. Jatuhkan ke depan. Perlahan-lahan. Biarkan kepalamu memberatkan leher. Dan kemudian inhale. Angkat pelan-pelan. Tiga kali lagi. Exhale. Inhale. Angkat pelan-pelan. Dua kali terakhir. Exhale. Dan kemudian inhale. Saya merasakan ke stretch sampai ke punggung. Dan kemudian exhale. Dan kemudian inhale. Sekarang saya akan kaitkan kedua tangan saya. Saya letakkan di belakang tengkuk. Pas di belokan leher. Atau di cekungan leher di belakang. Saya lihat ke depan. Inhale. Tanganmu gunanya untuk men-support leher. Lalu lihat ke atas. Dan rasakan seperti kamu semakin menarik tinggi. Upper back kamu, punggung kamu ke arah langit-langit. Dan kemudian exhale. Lihat ke depan lagi. Inhale. Dongak sedikit ke atas. Lihat ke atas. Dan tinggikan lagi punggungnya ke arah atas. Bayangkan kamu buka dadanya ke depan. Dan kemudian lihat ke depan lagi. Dan kemudian tiga lagi. Inhale. Tinggi ke atas. Dan kemudian lihat ke depan lagi. Dua lagi. Inhale. Lihat ke atas. Lalu bayangkan seperti kamu membantu upper back kamu. Ditarik tinggi ke arah atas perlahan-lahan. Gentle. Dan kemudian exhale. Lihat ke depan lagi. Inhale. Tarik tinggi ke atas. Buka dadamu ke depan. Shouldersnya relax. Jauhkan dari telinga. Elbownya yang naik ke atas. Dan kemudian exhale. Kembali. Oke. Sekarang berlutut. Kedua tanganmu rapatkan kedua lututnya. Kedua tangan kamu taruh di depan lutut kamu. Saya akan mulai dengan tangan kiri. Tangan kanan saya tetap di atas matras. Tangan kiri saya di bawah dahi. Inhale. Putar dari dada. Tangannya hanya ikut. And exhale. Dan kemudian inhale. Dan exhale. Tiga lagi. Inhale. Dan exhale. Dua lagi. Inhale. Dan exhale. Satu kali terakhir. Putar dari dada. And exhale. Ganti tangan. Tangan kanan saya di bawah sekarang. Di bawah dahi. And then inhale. Exhale. Putar. And exhale. Dari tulang dada dan rips kamu. Putar. Bukan hanya tangan yang membuka keluar. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang saya akan berbaring. Telungkuk. Kedua tangan. Saya taruh di belakang pinggul saya. Saya akan berbaring. Menghadap. Membelakangi kamera dulu. Ini saya. Kepala saya menoleh ke arah kanan. Dan hanya lima nafas di sini. Inhale. And exhale. And exhale. Setiap kali kamu exhale. Rasakan. Undak kamu seperti makin lama. Semakin jatuh ke arah matras. Inhale. And exhale. Tiga nafas lagi. Inhale. Exhale. Dua nafas lagi. Saya rasakan dengan exhale. Undak saya semakin lama. Semakin jatuh ke arah matras. Satu kali terakhir. Oke. Sekarang saya angkat kepala. Saya menoleh ke sisi yang satunya. Sekarang saya menoleh ke sisi kiri. Mungkin ada satu sisi yang lebih sulit. Ini adalah sisi saya yang lebih sulit. Inhale. And exhale. Biarkan pundaknya semakin melt. Semakin turun ke arah matras. Inhale. And exhale. Tiga nafas lagi. Inhale. And exhale. Pakai nafasmu untuk merelaksasi pundak dan leher kamu. Dua nafas lagi. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.